Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan mempelajari hal yang perlu dipelajari oleh orang yang melakukan color grading, yaitu adalah color science, let's check this out Oke, color science, color science dari setiap kamera itu berbeda-beda, ya itulah kenapa kita perlu tahu sebagai editor kamera apa yang kita gunakan, karena gini, setiap kamera kan juga punya color science berbeda, oke, penerjemahan warna yang berbeda, gamut yang berbeda, color range yang berbeda, ataupun bit depth-nya berbeda, ada kamera yang bisanya cuma 8 bit, ya misalkan seperti yang gua pakai ini, ada juga kamera yang bisa sampai 10 bit, oke, tetapi di sini kita akan bahas masalah color science dulu, hal yang sangat-sangat vital dalam proses color grading ataupun color correction, nah, color science dari beberapa kamera yang udah gua coba itu sebenarnya cukup distinct ya, cukup terlihat bedanya, ya ini menurut pengalaman gua nih, gua jelasin dulu beberapa kamera, kamera yang pernah gua olah footage-nya itu adalah Black Magic, ya Black Magic, Canon, Nikon, dan Sony ya, tapi di sini gua akan kerucutin di tiga dulu ya, Black Magic, Canon, dan Sony, Black Magic itu kalau misalkan kita lihat reproduksi warna yang dia dapatkan dari kameranya, itu baik dari Black Magic BMPCC ke versi Ursa, ya Ursa 4,6K, kalau yang sekarang kurang tahu tapi ya, kalau yang dulu masih seperti ini ya, kalau kamera Black Magic itu rata-rata kalau misalkan kita lihat warna ada daunan, hijau-hijau ya, itu biasanya agak sulit kalau mengikutin standar koreknya gua, karena kalau misalkan kita lihat warna hijau-nya yang ada di Black Magic, itu rata-rata warnanya ini agak kekuningan, dia itu nggak natural warna hijau-nya ya, warna nature-nya itu nggak nggak cocok sama aslinya, tapi Black Magic ya, itu kalau misalkan kita lihat dia punya warna skin tone, dia punya warna merah, warna api, itu bagus banget, sangat akurat, nah itu makanya beberapa orang juga sangat fanatik dengan Black Magic, jadi kalau seandainya gua ngobrol yang agak kurang bagus tentang Black Magic, mungkin ada yang tersinggung sih, ya tapi ini menurut pengalaman gua dan itu bisa kalian cek sendiri, bisa kalian coba sendiri ya, dan ternyata setelah gua pelajari ya, setelah gua cari-cari permasalahannya itu adalah ada di infrared filter masalahnya, dan ini gua juga kurang tahu kenapa Black Magic melakukan hal ini gitu loh, kenapa di sensornya itu tidak ditambahkan infrared filter ya, itu tapi yang dulu ya, kalau yang sekarang gua kurang paham, mungkin ada alasan-alasan yang tentu kenapa nggak dipakai, ini sorry kalau gua sotoy, karena gua nggak ngikutin Black Magic ya, gua nggak punya kamera BMPCC yang baru, jadi gua ngobrol berdasarkan pengalaman dulu aja, ya, nah karena di kamera Black Magic itu tidak ada infrared filter ya, maka di beberapa bagian gambar, seperti di shadow, itu suka ada muncul color noise, warnanya ke merah-merah, jadi masalah kan kita mau gunakan baju ya, baju hitam, itu bisa kelihatan color noise, jadi agak-agak merah-merah gitu warna bajunya, nah itu yang terjadi di Black Magic, dan juga warna dari nature ya, warna-warna daun, hijau-hijau, kayak gitu, jadi nggak alami warnanya, jadi agak kekuningan, itu juga ternyata salah satunya adalah pengaruh infrared filter, padahal ini, kalau menurut gua pribadi sih, penting banget ada yang namanya infrared filter di kamera ya, karena mata kita, mata kita itu tidak bisa menangkap yang namanya infrared, ya, karena wavelength-nya infrared itu terlalu rapat untuk diproses oleh mata kita, kita jadi nggak bisa melihat infrared, dan mata kita pun juga tidak bisa melihat wavelength yang lebih panjang daripada biru, misalkan ultraviolet gitu contohnya, itu juga kita nggak bisa lihat gitu, sedangkan kamera itu bisa ngeliat di situ, itulah kenapa kamera-kamera yang kita pakai sekarang, itu rata-rata sudah ada infrared filter, termasuk Canon ya, Canon, Canon pun dulu juga, kalau nggak salah ingat itu belum ada infrared filternya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan Canon yang lawasan, itu kalau misalkan ISO-nya agak tinggi sedikit, itu hitamnya itu bisa jadi agak kemerahan, itu karena tidak ada infrared filter, ya sedangkan kalau untuk reproduksi warna yang kita nyamain sama mata, ya tetap harus pakai infrared filter, nah kalau zaman dulu ya, untuk mengatasi hal semacam itu, ya itu jangan menggunakan ISO yang tinggi, itu salah satu solusinya, jangan menggunakan ISO yang tinggi, dan infrared itu juga bisa di filter menggunakan ND filter, oke, ND itu juga bisa ngurangin infrared yang masuk ke sensor, jadi solusinya adalah menggunakan ND filter, ataupun jangan menggunakan ISO yang terlalu tinggi, jadi si infrarednya jadi nggak muncul nggak ngepau gitu, tapi kalau ngomong soal infrared filter ya, kamera yang tidak di infrared filter, kalau misalkan kita pakai dia untuk menggambil gambar hitam putih, itu justru bagus banget, detail banget malah gambarnya, tapi itu beda cerita ketika kita ngambil gambar warna, nah masalahnya kalau untuk sekarang, berapa banyak sih film hitam putih, berapa banyak sih video hitam putih jaman sekarang, nah kayak gitu, ya dan itu juga ada solusinya, kayak tadi gue bilang, menggunakan di filter, ya tapi karena Blackmagic itu soal skin tone dia bagus ya, nailed banget gitu ya, tepat banget skin tonenya, jadi patut dipertimbangkan untuk membeli Blackmagic kamera juga, karena untuk skin tone yang sangat natural, nah kalau kita ngobrol soal skin tone natural, yang salah satu yang gue suka itu juga adalah dari kamera Canon, ya, kenapa nggak Nikon juga gue sebut di sini, karena di kampus pun makanya Canon, jadi yang gue masih ingat bener-bener karakternya, ya, untuk diolah di video, itu Canon, skin tone-nya Canon itu gue juga cukup suka dengan Canon itu, dia agak distinct kalau misalkan dibanding dengan kamera lain ya, skin tone dari kamera Canon itu, dia warnanya lebih ke ember, jadi khas banget gitu loh warna Canon itu sebenarnya, dan itu banyak banget pecinta warna Canon, jadi kadang kalau misalkan orang yang kayak gue nih ya, bisa menentikan warna yang perbedaannya sedikit banget, itu bisa nebak kadang, suatu gambar itu atau suatu video itu diambil menggunakan Canon, ya, baik itu Canon 5D, baik itu Canon C100, C200, itu khas banget warna Canon, dan hampir nggak salah gue kalau ngenebak yang mana warna dari Canon itu, walaupun itu dari kalau grading ya, karena warna base-nya Canon itu emang khas banget gitu, dan tentu saja kalau kita misalkan nyari warna yang benar-benar netral, benar-benar spot on semua, itu juga kita akan ngobrol soal sinema kamera yang high-end, ya, ursa juga, ya itu high-end juga sih, tetapi karena sama-sama black magic, dia masih mengalami hal serupa ya, karena tidak ada infrared filter-nya, nah kalau misalkan yang lain nih, contohnya, Arya Alexa ataupun red, itu benar-benar parah, keren banget itu, nah balik lagi ke kamera yang murah-murah ya, karena gue pribadi ini pake Sony, ya, dan dulu di kampus itu pakenya Canon, nah ketika baru pindah ke Sony, itu pas gue pake kamera Sony itu ada yang aneh gitu loh, sebenarnya, di mata gue tuh ada yang aneh, ada yang aneh dengan warna Sony ini, skin tone-nya pas kita baca di vektorscope ya, rata-rata skin tone dari kamera Sony itu ke kuning-kuningan, cenderung agak hijau sedikit malah kuningnya, ya, dan itu buat sebagian orang itu tidak suka dengan kalau sayangnya Sony, walaupun tidak semua Sony seperti itu ya, Sony Venice misalkan, itu sangat bagus banget ya, tadi sudah standar cinema juga sih, dan kalau sayangnya si Sony Venice ini, itu baru diturunin di A7S III, jadi kalau misalkan kalian punya kamera yang generasi sebelumnya, A73, A7R4, A7R2, dan lain sebagainya, ya, itu kalau sayangnya masih yang seperti gue sebutin sekarang, nah karena karakter dari warna Sony ini seperti ini ya, jadi plusnya itu tetap ada sih sebenarnya, tetap ada, ketika kita mengambil gambar nature dengan Sony, itu benar-benar wow banget warnanya, benar-benar natural banget, ketika kita melihat daunnya itu warnanya benar-benar real daun, natural daun gitu loh, ketika kita moto yang langit, biru gitu, ya, itu benar-benar spot on warnanya, reproduksi warna dari kameranya itu benar-benar bagus, kecuali di arah merah ke magenta, warna skin tone, nah, jadi tetap ada plus minusnya ketika kita ngobrol soal brand, ya, kalau sainsnya dari setiap brand, Canon, itu kalau kita lihat di warna-warna tata tuh, kayak yang kebalikannya dari warna skin tone, tentu saja karena warna skin tone-nya kan lebih ke ember nih, ya, kalau sekebalikannya, misalkan warna nature ya, warna green, cyan, itu si Canon itu tidak sebagus Sony untuk memreproduksi warna itu, nah, kebalikannya di Sony, dia malah ke skin tone dan ke magentanya malah kurang bagus, dibandingkan Canon, kalau misalkan kalian tanya nih, oh terus brand apa bang yang color science-nya bagus banget, yang mantep banget, ya, yang spot on setiap warnanya ya, tentu saja bisa dibilang ya, ari dan red, atau panavision, ya, ketika kita lihat di kamera-kamera cinema tersebut, ya, yang untuk standar produksi Hollywood, itu ketika dia melihat warna merah, ya bener-bener merah, ya, ada salah satu video di Youtube, itu membandingkan A7S2 dengan red camera, si Sony ini nggak bisa mereproduksi warna merahnya merah, itu bener-bener kelihatan red, red, red gitu nggak, jadi arahnya malah ke magenta, sedangkan kamera red, yang digunakan itu ya bener-bener merah kelihatannya, bener-bener natural gitu loh, makanya, kenapa kamera cinema itu mahal, itu salah satunya adalah kita membeli teknologi color science-nya, ya, tidak hanya fiturnya aja sebenarnya, nah, kalau dibanding kamera lain, Sony itu distinct-nya itu di fitur video, ya, ketika kita menggunakan kamera Sony, baik kamera Sony apapun ya, itu sangat fleksibel banget, kalau kita ingin mengatur videonya, bahkan dari Sony sendiri, karena kita sudah tahu nih kelemahannya ya, dari dia mereproduksi warna di bagian mana kurangnya, itu kita bisa atur sebenarnya, itu bisa menggunakan color depth dan color face, kalau misalkan kita ingin membuat kamera Sony kita, arahnya ke Canon warnanya, atau mungkin ke arah red, itu tinggal kita atur aja color face-nya, misalkan kita ingin arahnya ke red, kita tinggal tambahin color face plus 2 aja, nah, kalau misalkan ke Canon warnanya, itu mungkin kita bisa tambahin color face-nya lebih tinggi dari plus 2, jadi nanti skin tone-nya itu lebih spot on warnanya, tetapi perlu diingat ketika kita merubah color face ya, color face itu ibaratnya ini, ini tangan gue nih misalkan color wheel ya, itu kita muter warna ini, harusnya direndernya ke sini, ke arah jam 12 misalkan, ini kita puter plus 1 gitu ya, jadi direndernya nanti ke arah jam 1, kayak gitu, ini kebalik ya kalau dilihat dari sana ya, arahnya kesini gitu ya, jadi si color wheelnya itu diubah ke arah jam 1, kalau misalkan kita plus 2, color wheelnya akan berubah ke arah plus 2, artinya gini, ketika kita mau rubah color face, itu akan merubah keseluruhan warna juga tentunya, yang awalnya tadi si Sony ini bisa mereproduksi warna hijau, ya itu bener-bener hijau-jau-jau, itu juga akan berubah warnanya, karena seirim dengan perputaran dari color wheel, kayak gitu, kita bisa mendapatkan skin tone yang spot on, yang arahnya seperti red camera, tetapi tidak seperti red camera, yang bisa mereproduksi warna hijau natural-nya bener-bener natural, karena kita merubah color face, disitu, tentu saja ada plus minusnya, namanya juga kamera murah ya, kamera mirrorless ya, tidak bisa disamai sama kamera cinema yang mahal, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!